Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Solatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Ketika seorang wanita keluar darah Apabila darah tersebut keluar masih dalam lingkup 15 hari Dan darahnya mencapai 24 jam Walaupun keluarnya secara terputus-putus Maka semuanya adalah darah haid Dan ini biasa disebut dengan haid yang terputus-putus Kemudian ada juga wanita yang keluar darah Secara terus menerus melebihi 15 hari Dan ini biasa disebut dengan istihallah yang terus menerus Melebihi 15 hari Mengenai hukumnya mana darah haid dan darah istihallah Karena darahnya bercampur Maka dikembalikan kepada hukum mustahallah yang tujuh Lalu ada lagi Keluar darah secara terputus-putus Sampai melampaui 15 hari Dan inilah yang disebut dengan istihallah yang terputus-putus Dimana keluar darahnya tidak terus menerus Yakni terputus-putus Tapi sampai melebihi 15 hari Maka dalam segi hukumnya Ini sama dengan istihallah yang terus menerus Total keseluruhan hariannya dijumlahkan dahulu Kemudian nanti baru dikembalikan kepada hukum mustahallah yang tujuh Dan ada pun yang telah kita bahas sebelumnya Yaitu istihallah penyempurna suci Yaitu dimana keluar darah kedua ketika masa suci belum mencapai 15 hari Dan keluar darah yang kedua ini Setelah keluar darah yang pertama dijumlah dengan masa suci Totalnya mencapai 15 hari atau lebih Nah dan untuk istihallah penyempurna suci ini Atau istihallah takmilah tutuhri Cara menghukuminya sangat mudah Tidak usah dikembalikan kepada hukum mustahallah yang tujuh Tapi dengan cara mengambil hari pada keluar darah yang kedua Sebagian diambil untuk menggenapkan masa suci yang kurang dari 15 hari Agar menjadi 15 hari Sedangkan keluar darah yang pertama semuanya adalah masa haid Nanti sisa dari masa suci yang telah dikurangi oleh hari untuk menyempurnakan suci Itulah hari haidnya Oke untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang istihallah yang terputus-putus Simak videonya sampai akhir Istihallah yang terputus-putus adalah Keluar darah yang terputus-putus sampai dengan melampaui 15 hari Dan ciri dari istihallah yang terputus-putus ini adalah Keluar darahnya ada yang sebagian pada lingkup 15 hari Namun ujung harinya telah melebihi 15 hari Dan hukum dari istihallah yang terputus-putus ini disamakan dengan istihallah yang terus-menerus Yang mana dikembalikan kepada hukum mustahaboh yang 7 Harus dikembalikan lagi pada kondisi wanita yang mengalami istihallahnya Ditanyakan apakah dia pernah haid sebelumnya atau belum pernah haid sebelumnya Kemudian apakah dia bisa membedakan darah atau tidak bisa membedakan darah Dan apakah dia ingat adat dan juga waktu haidnya atau tidak ingat sama sekali Oke untuk lebih jelasnya mengenai istihallah yang terputus-putus ini Akan Mama Anas berikan contoh sehingga lebih mudah untuk difahami Suatu darah dikatakan darah haid apabila darah tersebut mencapai minimal waktu keluar 24 jam Dan maksimal 15 hari 15 malam Sehingga kalau keluar pada tanggal 1 maka maksimal keluarnya sampai dengan tanggal 15 Umpama kalau keluar tanggal 1, 2, 3, 4 Keluar darah 4 hari kemudian berhenti selama 3 hari Ini berhenti 1, 2, 3 berhenti Kemudian keluar darah lagi 3 hari 1, 2, 3 Kemudian berhenti lagi selama 2 hari 1, 2 Kemudian keluar darah lagi selama 2 hari Ini adalah contoh haid yang terputus-putus Ini semuanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Baik masa keluar darahnya maupun masa berhentinya adalah masa haid Jadi dianggap keluar darahnya adalah selama 14 hari Dan untuk mandi wajibnya sendiri Setiap kali darah berhenti Wajib untuk melakukan mandi wajib Kalau memang darahnya sudah mencapai 24 jam Dan ini adalah kaul yang mu'tamad Kaul dari Imam Nawawi Yang diambil oleh kebanyakan ulama madhab syafi'i Jadi ketika berhenti pada hari keempat Maka disini mandi wajib Kemudian ketika berhenti lagi Pada hari ke-10 disini juga mandi wajib Dan ketika berhenti di hari ke-14 disini juga mandi wajib Ada pun apabila wanita mengalami haid terputus-putus seperti ini Kemudian di hari ke-5, ke-6, ke-7 Dan hari ke-11 dan ke-12 berpuasa Karena misalkan dia mengalami haidnya pada bulan Ramadan Maka puasa pada hari ke-5, ke-6, ke-7 Dan hari ke-11 juga ke-12 Puasanya tidak sah Sehingga nanti tetap harus dikodok Karena walaupun dia puasa pada hari yang berhenti Karena ini merupakan masa haid Sehingga puasanya tidak sah Jadi puasanya harus dikodok Ini merupakan pendapat dari kaul mu'tamad Kemudian apabila seorang wanita keluar darah Seperti ini Keluar darahnya misalkan 7 hari Kemudian Keluar darah 7 hari Kemudian berhenti selama 8 hari Kemudian keluar darah lagi yang kedua 7 hari Nah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian berhenti selama 8 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian keluar darah lagi 7 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maka kalau seperti ini Maka ini termasuknya adalah Istihaudho Penyempurna suci Yang mana darah yang kedua yang 7 hari ini Keluar setelah darah yang pertama Dan darah dan masa berhenti Ditambah totalnya mencapai 15 hari atau lebih Ini keluar darah pertama sampai tanggal 7 Kemudian bersih sampai dengan tanggal 15 Maka ketika keluar darah lagi disini Maka disini adalah termasuknya keluar darah Yang masuk pada golongan istihaudho penyempurna suci Yang mana disini Masa sucinya adalah hanya 8 hari Karena masa sucinya hanya 8 hari Maka harus digenapkan menjadi 15 hari Karena minimal suci adalah 15 hari Berarti kalau 8 untuk menjadi 15 hari Kurangnya adalah 7 hari Berarti dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Semuanya ini adalah darah istihaudho Ini berarti termasuknya masa suci Masa suci namun dalam keadaan istihaudho Kemudian yang 8 hari ini adalah masa suci Dan keluar darah yang pertama yang 7 hari adalah masa hai Lalu contoh selanjutnya adalah keluar darah selama 20 hari Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Secara terus menerus Ini jelas melebihi 15 hari Dan ini disebut dengan istihaudho terus menerus Yang mana apabila seorang wanita mengalami istihaudho terus menerus Masa hai Jangan langsung disimpulkan 15 hari Tapi harus dikembalikan kepada hukum mustahadho yang 7 Jadi termasuknya yang mana Umpama termasuknya muatadah goiru mumayizah Berarti dikembalikan kepada haid dan suci yang terakhir Upama haid dan suci yang terakhirnya adalah haid 10 hari Ini haid terakhir Haid 10 hari dan sucinya adalah 20 hari Berarti dari yang 20 hari ini 10 harinya adalah haid Dan sisanya 10 hari adalah istihaudho Contoh selanjutnya adalah keluar darah 7 hari Berhenti 7 hari Kemudian keluar darah lagi yang kedua 7 hari Keluar darah 7 hari Kemudian berhenti 7 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian keluar darah lagi Nah ingat kalau keluar darahnya cuma 1 hari Ini semuanya dihukumi apa? Hari haid Masa haid Karena tidak melebih 15 hari Karena ini keluarnya 7 hari Jadi dari tanggal 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sampai dengan tanggal 21 Berarti ini tidak termasuk pada istihaudho penyempurna suci Karena kalau istihaudho penyempurna suci Keluar darahnya harus di sini Yakni setelah keluar darah pertama dan masa suci di jumlah mencapai 15 hari Sedangkan yang ini keluar darah yang keduanya Ada pada bagian yang 15 hari Namun keluar darahnya terus menerus sampai melebihi 15 hari Maka inilah yang disebut dengan istihaudho terputus-putus Kita Terima kasih